Intro Setelah 8 bulan rampung, akhirnya alun-alun kota Rantepao diresmikan pada Jumat 8 Desember 2023 pagi. Icon Kabupaten Toraja Utara itu dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 7.000 meter persegi dan menelan APBD Toraja Utara tahun 2022 sekitar 6,5 miliar rupiah. Icon Kata dengan ciri khas dua patung kerbau atau tedong saleko di halamannya itu diresmikan Bupati Toraja Utara Yohanis Basang dengan pengguntingan pita. Ombas, Sapaan Yohanis Basang mengungkapkan peresmian alun-alun kota Rantepao yang terletak di Jalan Andima Penyuki, Kelurahan Penanian, Kecamatan Rantepao, Toraja Utara itu mengalami kemunduran disebabkan beberapa kendala. Ombas mengungkapkan bahwa alun-alun lambat diresmikan karena sudah beberapa kali fasilitasnya rusak sebelum diresmikan. Dalam pidatonya, ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga keindahan ikon kota tersebut. Dalam kesempatan itu juga, Perumda Pupuk Mekar Sejahtera menyerahkan secara simbolis bantuan pupuk sejumlah satu ton kepada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Disperkimtan yang diterima langsung oleh Kepala Dinas Disperkimtan, Robianta Popang guna merawat taman yang ada di alun-alun kota Rantepao. Di area alun-alun kota Rantepao terdapat 4 lumbung padi atau alang serta Kantor Kelurahan Penanian dan Gedung Perpustakaan Daerah. Dalam peresmian ini hadir Wakil Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, Dandim 1414 Tanah Toraja, Kapolres Toraja Utara, Kepala Pengadilan Negeri Tanah Toraja, Perwakilan Kejari Tanah Toraja, Ketua BPS Gereja Toraja, Pengurus Masjid Besar Rantepao, serta OPD dan Forkompimda. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!